Apa namanya, saya pernah kenal namanya Cimeng lah. Iya pasti lah, masih di jalanan waktu itu. Tapi, pada saat saya main musik reggae, saya tidak kenal itu. Artinya saya stop. Jadi memang pada saat saya bermain musik reggae, udah nggak. Orin tur lagu itu, lagu Don't Worry itu. Terang, terang, terang. Satrum. Satrum itu saya... Aduh, maaf saya ketawa nih masa. Satrum itu lengket. SINDU SCOOP Halo, gue Sindu Alpito. Di edisi Sindu Scoop kali ini, gue sama Mas Tony Q Rastavara. Ini cukup spesial karena kita take audio video ini di satu tempat dimana Mas Tony udah puluhan tahun di sini, yaitu di Gorbulungan. Udah berapa puluh tahun Mas? Nongkrong di sini? Sejak tahun 83. Sejak tahun 83, gila ya. Berarti udah sekitar 30 tahunan ya Mas ya. Iya. Dan, kenapa sih Mas? Mau milih Bulungan gitu? Iya. Awalnya memang... Awalnya kan saya di jalan kan di Pasar Kaget. Oke. Pasar Kaget, Blok M kan. Oke. Jadi, lama-lama kan nongkrongnya di daerah Bulungan juga. Oh. Nah, dari situ ternyata kan kegiatan di sini kan memang banyak. Oke. Ada teater, ada ularaga. Ada segala macem lah. Ada musik ya. Oh. Jadi, bisa disimpulkan juga mungkin pada waktu itu ini jadi satu epicentrum seniman-seniman muda Indonesia di Jakarta gitu. Maksudnya Jakarta Selatan khususnya ya? Iya. Khususnya Jakarta Selatan kan Blok M tuh kalau di zaman 70-80 itu kan jadi tolak ukur di Indonesia. Oke. Jadi tempat nongkrong, ada banyak orang pengamen. Oke. Terus banyak juga artis-artis yang nongkrongnya juga di Pasar Kaget, di Bulungan. Nah, itu porosnya sendiri beda nggak sama poros anak-anak yang nongkrongnya di tim pada masa itu? Oh, beda-beda. Beda ya? Istilahnya beda kelompok lah ya? Beda-beda. Ya walaupun ada banyak teman-teman juga nongkrong di sini, nongkrong di tim juga. Oh. Terus anak-teman juga nongkrong di sini juga. Tapi ini, Selatan ini menjadi tolak ukur sendiri lah. Apa yang menarik dari, bercirinya gitu anak-anak Jakarta Selatan seniman yang nongkrong di Bulungan pada masa itu? Iya. Jakarta Selatan tuh terkenal adem ya. Oke. Adem ya. Pertama adem, dulu kan banyak pohon juga ya. Adem terus banyak orang santun lah. Oke. Dari karya-karyanya mas, maksudnya di sini pada zaman 80-an misalkan banyaknya anak-anak rock misalkan. Iya. Atau sastrawan-sastrawan yang seperti apa gitu. Ada cirinya nggak yang membedakan ini dari komunitas misalkan pada zaman itu ada juga yang nongkrongnya tadi di tim. Terus mungkin akhir 80-an ada yang di potlot gitu-gitu. Ya sebenarnya banyak sekali seniman sini mungkin nggak bisa saya 10-11 ya. Oke. Tapi paling tidak ini salah satunya mungkin yang sangat booming pada saat itu ada novel Alitopan ya. Oh. Nah Alitopan tuh salah satu juga orang dari sini juga. Oh. Berarti ya bergaul dengan mas ini juga? Iya. Mas Teguh ESA kan. Mas Teguh ESA ya. Oke. Mas, bisa ceritanya nggak sih masa-masa mas Tony merantau tuh dari Semarang ke Jakarta itu tahunnya tahun berapa? Kemudian apa yang pertama kali dilakukan di Jakarta ketika itu? Lulus sekolah saya tahun 80 ya, 80. Oke. Terus dapat tawaran pekerjaan di salah satu tempat di pabrik kaleng. Oke. Dari STM ya kalau nggak salah? Dari STM. Saya dulu lulusan STM. STM perkapalan ya? STM perkapalan tapi STM SIN ya. SIN. Terus dari lulus itu saya berangkat ke Jakarta. Bekerja di salah satu perusahaan namanya perusahaan kaleng itu. Perusahaan Singapura. Yang bercoklat di Cakung. Di Cakung, Cakung Timur. Iya. Dari situ saya nggak, bukan gue lah. Gak betah lah. Terus langsung keluar kan. Oke. Keluar balik Semarang, mendirikan apa namanya, toko kaset. Bisa usaha. Jadi akhirnya dari Cakung, Mas kembali lagi ke kampung nih? Kembali ke kampung. Oke. Buka usaha. Cualan kaset. Kaset? Iya. Oke. Ada usaha tersilat, kamar jadi kamar tidur. Kamar tidur buat usaha. Berarti tinggal di daerah kota Mas di Semarang? Di Semarang di kota. Oke. Dari situ semakin lama kan, karena tiap baru ini pengen ngur musik terus ya. Ya pengen ngur musik, makin nggak bisa hilang dengan apa, apa, passion musiknya gitu ya. Tapi suatu saat ada temen kaset juga ngelukis juga kan. Jadi bikin toko kaset, terus pasang-pasang lukisan gitu. Nah terus ada salah satu temen datang, ini lukisan siapa nih? Lukisan gue. Oh lu bisa ngegambar juga ya. Ini ada job mau nggak jadi desain percetakan. Di mana tuh? Di Jakarta. Oh boleh juga tuh. Akhirnya saya dealing sama bosnya dia, saya berangkat lagi ke Jakarta dari Sunter. Ditinggalin toko kaset ya? Tinggalin saya terserahin ke temen-temen, karena dulu aku punya temen-temen banyak. Oke. Terus setelah ke Sunter saya desain, nah waktu itu saya pengen kuliah di IKJ. Pengen kuliah di IKJ, saya pikir kan saya udah punya gaji nih ya. Pengen kuliah lagi kan, pengen ngambil sendiri rupa waktu itu. Nah pada saat izin sama bos, saya pengen kuliah lagi nih. Karena pekerjaan saya kan bisa saya tinggal. Karena saya desain itu nggak setiap hari kan. Oke. Desain apa waktu itu Mas? Desain logo-logo. Logo. Bikin logo apa aja. Jadi kayak emangnya perusahaan, kalau dulu masih manual ya. Masih manual. Jadi kalau ada perusahaan apa nih, ada juga nih. Bikin huruf A lah memangnya. Perusahaan A gitu. Jadi bikin versi huruf-huruf itu banyak. Oh ya karena belum digital ya waktu itu ya Mas? Ya belum. Nah pada saat saya izin pengen kuliah lagi, ternyata nggak boleh. Hari ini saya izin nggak boleh, besok pagi saya udah pergi lagi. Tanpa pamit ya? Ya pamit. Oh pamit. Langsung pergi pokoknya. Kalau nggak boleh berarti bercuma saya kerja. Udah besok saya pulang. Pas pulang saya Semarang, ternyata toko nggak beres. Teman-teman nggak beres. Ada berapa bulan tuh. Akhirnya terus saya kerja di... Maklar Bus. Maklar Bus? Maklar Bus. Maklar Bus itu gimana Mas? Jadi kalau zaman dulu kan, kalau di bus itu kan orang suka cari penumpang tuh. Oh calo. Calo. Oh oke. Jadi sampai calo tetap di satu perusahaan aja. Oh oke. Karena kan yang pegang. Ya kayak semacam marketingnya ya gitu. Iya iya iya. Tapi cari penumpang langsung. Iya iya. Jadi kayak busnya waktu itu kan bus Bandung, bus Jakarta kan. Oke. Cari penumpang di Jakarta. Di Semarang. Terus? Ya dari situ, saya merasa bahwa, wah kerja ini nggak cocok. Kerja ini nggak cocok. Tapi saya terus, karena pesennya pengen main musik kan ya. Nah suatu saat, waktu jadi calo itu ada lomba musik jalanan. Oke. Di Undip kan. Terus, saya tertarik ikut aja ikut aja dia. Iseng-iseng gitu. Karena aku udah punya, di zaman itu aku udah punya dua lagu original. Oh. Sudah menciptakan lagu. Apa itu mas? Ada di album apa? Di album nggak ada. Nggak dimasukin? Nggak ada. Karena masih iseng-iseng lah ya waktu itu ya. Tapi salah satu lagunya yang pertama kali saya bikin lagu itu judulnya Blue Jeans Butoh itu sempat didanyikan temen. Ah. Namanya Amirus. Oke. Nah itu baru-baru mungkin belum ada setahun. Terus saya ikut lomba itu, ternyata malam. Juara satu? Juara dua. Juara satunya dipersembahkan sama orang cacat. Jadi ada dua orang cacat yang ikut lomba, kemalam itu akhirnya diapresiasi jadi yang satu. Oke. Ya buat saya kan, ya nomor satu, nomor dua sih sebenarnya nggak masalah. Tapi saya kepengen aja mengapresiasikan bahwa, wah, kasih juga bermusik gitu. Dan itu jadi motivasi baru juga mas ya buat saat itu ya? Dan saya ingat sekali, jadi acara itu sebenarnya diadakan oleh Jay Suprana. Oh. Nah Jay Suprana. Nah pada saat ada briefing, itu saya ingat sekali pada saat ada briefing itu, Jay Suprana ngomong bahwa saatnya, apa namanya, bermusik itu tidak harus dari hal-hal yang mewah. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Contohnya dia ngasih contoh pada saat itu kan, seperti kayak Bob Dylan. Bob Dylan itu orang jalanan. Wah menarik juga nih kan. Nah dari obrolan itu saya akarnya termotivasi untuk, wah ternyata selama ini saya juga di, sambil jadi apa namanya, calo. Calo. Saya suka ngamain keliling Semarang juga kan. Kalo malem gitu. Sama temen-temen gitu. Wah ternyata Bob Dylan itu, wah akhirnya saya cari. Cari cerita dari repensi. Udah terus ternyata pada di jaman tahun-tahun itu, itu Bob Dylan lagi terkenal. Oh. Lagi top-topnya lah kok. Banyak-banyak musisi termasuk. Mungkin Iwan Pals juga kan. Udah saya tertarik di Jakarta. Akhirnya udah nyander di pasar kaget. Di Bob Dylan ini. Di Bob Dylan ini. Nah tapi pada masa itu Mas Tony udah main reggae atau masih? Dulu. Apa dulu bawainnya? Biasanya kalo ngamen atau kalo? Classic Rock. Classic Rock? Ya. Apa? Di Purple atau? Ya ada di Purple tapi yang paling sering buat andalan itu lagunya Kansos. Kansos. Yang judulnya apa namanya? Das Indoway. Ya. Mas, apa paparan pertama Mas Tony dengan reggae? Yang membuat Mas Tony kayak wah ini musik menarik nih. Ya, ya, ya. Sebenernya kalo denger musiknya sudah ya. Karena kan waktu itu kita jualan kaset ya. Jadi musik apa aja emang. Cuman waktu itu kan emang trendnya lagi kayak baru-baru The Police gitu kan. Terus saya dengernya kan biasanya dari Rolling Stone, Le Chaplin, Trus The Beatles. Itu semua udah. Udah denger semua lah. Bahkan sejak tau kaset itu di berdiri, wah musik yang kita gak pernah denger. Kita coba juga. Oh, oke. Khususnya banyak banget jadinya. Ada emang yang ngeliat Palmer dan segala macem lah. Terus akhirnya dari referensi itu sebenarnya perjalanan menuju ke reggae itu cukup lama. Karena pada saat sangat nyaman itu sebenarnya kan lebih kepada apa ya, passion bermusik aja kan. Artinya tidak membedakan sebuah genre gitu. Terus pada saat di jalan, mulai ketemu temen nih. Ternyata temen nih suka country music. Kayak gitu kan. Oke. Habis musik terus gabung lah kita. Penasaran saya. Habis musik itu kayak apa gak sih? Yang apa namanya, yang original gitu. Terus akhirnya kenal dengan musik bluegrass. Oh. Bluegrass. Saya penasaran main banjo kan. Belajar main banjo. Bisa. Pinjam temen kan. Salah satu temen di Bulungan juga dulu. Dia udah maruh. Namanya Buce. Dia dulu main banjo. Disitu saya pinjam dia. Mulailah belajar main banjo. Dan akhirnya saya punya grup. Grup country. Grup country. Banjo kan tuh langsung satu mas. Cepet kalau lainnya pindahan. Iya. Tapi mungkin dengan basic saya biasa main kandasin dukun rasanya. Oh. Petikan ya gitu. Disitu ternyata basicnya mirip gitu. Oke. Basisnya mirip. Nah terus tahun-tahun segitu. Itu udah mulai punya grup kecil lah. Grup kecil country music gitu kan. Mulai kenal tuh di hotel. Di kafe. Di mana aja. Itu tahun 86. 86. Jadi. Pada masa itu mungkin kalau secara internasional. Ada juga gelombang new wave gitu-gitu ya. Maksudnya anak-anak muda. Iya. Tapi sebenarnya sebelum saya main country music tahun. Tahun. Persis setahun. Kalau kita flashback ke belakang. 83. Menuju ke 84. Itu disini ada audisi. Audisi para pengaman. Untuk main musik di gurubulungan belakang ini. Jadi audisi kebetulan waktu itu. Yang main itu Leo Christie. Oh, folk ya. Ya, Iwan Falk. Oh. Itu juga benar. Pada era itu sebenarnya musik folk tuh gede loh mas. Iya kan. Ada Leo Christie, tadi Iwan Falk. Iya, iya, iya. Apakah. Nah, mas Tony sendiri gak ikut gelombang itu. Sebenarnya ikut. Ikut. Karena kan pada saat waktu ngaman itu kan sempat diperkenalkan bahwa Dylan itu. Bob Dylan itu. Iya benar. Memang dari jalanan. Jadi waktu itu memang disini booming Bob Dylan juga. Oke. Jadi pada saat dicatat. Oh ini persis yang diomongkan oleh Jay Soprana gitu. Iya gitu. Jadi akhirnya kita juga mendengarkan lagu-lagu itu ya. Terus terinfluence kan ya. Cuma pada saat 84 ada audisi. Jadi aku sempat di 83 ke 84 tuh ada musika kelima disini. Oke. Aku diaudisi oleh teman-teman yang senior disini. Oh. Jadi semua pengaman diaudisi. Oh. Nah akhirnya. Mereka cuma ngambil dua orang. Dua orang yang bisa tampil di acara itu. Nah salah satunya saya ikut audisi. Dan saya dipilmah. Polos itu sikit bahan gitu. Itu masa transisi pada saat ngamain ke apa namanya. Mulaikan malah dunia panggung sebesar ini ya. Nah terus 86 saya bikin kontri musik itu. Oke. Bikin kontri musik. 84 nya saya rekaman pertama kali di CHG. CHG itu Charles Hurtagalung record. Oh. Musisi lama kawan mahrum ya. Itu sama juga audisi. Banyak orang. Di daerah Jelambar. Di sana. Wah. Saya minder. Kan ada teman-teman yang ngembang di kos. Saya masih di Mustopos ini. Oke. Di belakang. Kos satu. Satu kali satu meter. Satu kali. Kecil banget. Iya kecil banget. Ya dua meter kali satu setengah lah. Pas buat tidur aja lah ya. Iya pas buat tidur dua orang. Dan itu pas kasur persis cuman selisihnya segini nih. Berapa tuh mas biayanya dulu pas kayak gitu. Berapa ya sebulan. Pokoknya setahun itu 75 ribu. Setahun 75 ribu. 75 ribu. Oke. Nah. Nah teman tuh datang nginep. Setahun besok ada audisi mau ikut gak. Karena itu biasa pulang pagi kan. Pas bangun pagi. Ini bilang. Mau ikut gak. Lu kampanye Jakarta. Kalau katanya mau main musik. Terus aku, oh iya terkerajat kan. Oke. Udah. Bangun ikut. Begitu liat manusia sebanyak itu. Wah aduh. Nge-pair juga ya mas. Gila nih. Kan gini ya. Jadi aku baru setahun kan disini kan. Jadi. Aku merasa bahwa. Gila nih. Tapi aku liat satu-satu. Liatin lah. Mereka atas. Satu. Dua. Ternyata kemampuan mereka. Saya pikir. Sekarang ini saya mampu deh. Oke. Nah sekarang saya punya modal lagu juga. Saya punya lagu baru. Judulnya Sisa Arah. Jadi. Modelnya. Rock progressive gitu. Oh. Udah iseng-iseng aku ikut. Eh diterima juga ternyata. Tapi main sendiri tuh mas. Main sendiri ya. Rock progressive main sendiri. Iya mas sendiri. Terus. Ya akhirnya diterima. Diterima akhirnya rekaman. Jadi 84 aku sempet rekaman. Kompilasi tapi ya. Kompilasi jalan-jalanan ya. Oke. Habis itu punya pengalaman keliling Jawa tuh. Radio-radio. Oh. Promo. Iya. Dikasih kaset banyak. Fakultas kita berempat. Keliling Jawa ke radio. Pokoknya radio mana ini kita datengin lah. Eh drop-drop pas itu. Iya. Iya. Kita merkenalkan diri. Kita dari ini, ini. Wah. Bukan lagi dari Jakarta. Kita akunya ini, ini. Wah. Selawancara radio. Keliling Jawa tuh. Dari sini. Cilbon. Kalongan. Semarang. Kutus. Sampai Surabaya. Sampai Kemala. Disisir semua ya kota-kota. Wah iya. Muter. Sampai terakhir itu, Bandung, Sukabumi, Bogor. Baru balik Jakarta. Itu berarti kalau 86 itu pun belum main reggae mas ya? Belum. Dan di Indonesia udah ada musisi reggae pada zaman itu? Kenapa? Pada zaman itu di Indonesia udah ada musisi reggae? Musisi reggae secara band gak ada kayaknya. Tapi kalau lagu yang diperah diperkenalkan oleh kalau gak salah, Nola Tilar ya. Oh iya. Yang menggol dansa reggae itu. Dansa reggae ya. Iya, menggol dansa reggae. Tapi kan dalam konteks reggae musik yang pure kayak temen-temen mainkan rock yang pure gitu kan. Belum ya? Gak ada. Tapi paparan dari luar udah mulai masuk. Maksudnya, oh ini ada musik aliran ini segala macem. Sebenarnya kalau dari koleksi-koleksi secara umum ya. Orang-orang di atas kita mungkin memang sudah kenal. Oke. Ya waktu itu kayak kenal Jimmy Clay. Waktu itu juga. Mbak Marley meninggal 81 kan. Itu sempat ada di berita-berita juga. Jadi sebenarnya orang udah kenal. Tapi mungkin ya karena keterbatasan akses informasi pada masa itu ya. Belum terlalu banyak membanjiri di sini mungkin kasetnya atau segala macem. Ya sebenarnya ada juga beberapa musisi-musisi reggae yang lebih ke cover versinya. Nyatnya di Bali, Jogja gitu ya. Tapi lebih ke cover versinya biasanya gitu. Oke ya. Kemudian titik balik Mas Tony akhirnya mau bentuk reggae itu sendiri? Itu masih ada perjalanan lagi nih. Oke. Perjalanan lagi nih. Jadi telah 84 rekaman itu kan sebenarnya tidak merubah situasi material lah ya. Tidak merubah situasi yang signifikan lah. Jadi ya tetap kita di jalan. Tetap di jalan. Tergaul, tetap di jalan segala macem. Sampai 86 saya bikin country music. Country music di situ saya mulai belajar banjo tadi. Mulai tuh masuk hotel, masuk cafe, apa segala macem. Sampai tahun 88 tuh band kita dipanggil dapat undangan ke Nashville, Tennessee. Wih, Amerika ya. Jadi tahun 88 kita dapat undangan pesta tahunan di Grand Old Opry. Itu setiap tahun ada pesta country music. Seluruh dunia. Jadi mereka manggil-manggil band dari. Itu Mas Tony bisa gimana maksudnya? Apakah ada orang asing kesini terus melihat talenta kemudian diajakin audisi atau? Enggak, kita waktu itu kan punya manajer yang memang lulusan di Washington. Jadi dari jalanan, dia turun di jalanan. Kenal kita, terus ngopong-ngopong. Terus kita bikin country music. Terus kita punya link waktu itu sempat bermain di kedutaan Amerika. Jadi kita dapet kesempatan di kedutaan pas ulang tahun Amerika. Nah dari situ kan kita dapet di Agam. Nah itu awal mulanya juga nama saya jadi Tony Q itu disitu. Kenapa tuh? Q nya? Karena waktu itu sebenarnya nama aku itu Tony Q. Tony Q. Disambung Tony. Tony Q. Jadi itu panggilan nyokap, panggilan ibu. Oh dipanggilnya Q gitu? Iya karena enggak, karena di kampung itu ada dua Tony. Jadi yang satu ini bermasalah terus. Terus kalau nyokap bilang, bukan Tony Q itu. Jadi gitu. Nah terus di acara itu, saya bilang namanya Tony Q. Jadi mereka bacanya salah. Q. Bacanya Q. Terus ditulis di Agam itu Q. Tony spasi Q. Iya, iya. Itu asal mulanya itu. Oke. Nah itu belum kita pakai itu. Nah. Tahun 1988, pada saat pertumbangan ke Grand Over, tapi kita enggak sempat berangkat. Kenapa? Batal akhirnya? Bukan, bukan. Bukan batal. Jadi pembiayaan terlalu banyak. Dan kita enggak dapat sponsor yang bisa meng-counter. Cover semuanya, biaya pengeluaran di sana ya? Akhirnya kita mewakilkan seorang cewek yang memang sama kita kan. Akhirnya kita support anak ini, akhirnya berangkat lah. Anak ini kena sepil kena sih. Membawakan musiknya yang dari bandnya itu? Iya, pokoknya. Dari yang ada mas toga atau? Berangkat ke sana, dia main di sana, diiring oleh band sana. Oh, oke. Gitu. Nah pulang dari sana kan harapan kita pada saat itu kan pengen, wah ini pulang dari sana nih bisa support kita nih membuat band original atau apalah. Jadi memang cita-cita itu pengen membuat band original. Oke. Karena zaman di jalanan aku sudah punya original kan. Berangkat dari Semarang sudah punya original, terus rekaman tidak original. Nah harapannya di kantor music itu aku pengen punya original juga. Pas pulang dari sana ternyata anak ini malah bermain musik pop yang... Oh. Jadi tidak... Keluar dari jalur awalnya ya. Tidak similar lah gitu. Oke. Akhirnya 88 saya keluar dari band itu. Oke. Band itu yang bikin aku namanya country string band. Country string band. Yang bikin aku akhirnya enggak tinggal. Dan akhirnya 89 itu Mas Tony meninggal. Ya mereka itu anak pulang dari Amerika. Terus kita udah ngobrol, 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 ngobrol. Ternyata. Sevisi lagi. Terus saya keluar. Dan membentuk yang... 89 itu membentuk musik reggae itu. Musik reggae. Iya. Nah gimana Mas Tony dari awal country terus akhirnya ke reggae. Maksudnya apakah Mas Tony awalnya melihat peluang apa? Memang kayak dari hati kayak memang oh kayaknya memang lebih cocok di kuping. Jadi gini, ada satu cerita. Jadi tahun 88 di era itu saya main country music di salah satu cafe di Pondo Ida. Oke. Namanya Pit Pub. Ya Pit Pub. Tapi itu kan cafe yang banyak musik metal juga ya? Iya betul. Itu namanya Pit Pub. Waktu itu main musik country. Karena pada saat saya sudah keluar dari band yang awal itu. Dan punya membentuk band itu band baru. Jadi teman-teman baru. Tapi karena itu tergantung pada job kan. Bahwa udah main band di sini. Waktu itu punya... Apa namanya? Punya... Apa ya... Reportuarnya kan banyak country music. Udah kita main. Tiba-tiba yang punya itu punya ide. Yang punya... Yang punya cafe. Punya ide. Ton, kamu mau gak main musik-musik turkey? Wah mau. Cuman masalahnya teman-temanku bisa apa enggak nih? Jadi emang udah... Aku kan udah biasa mendengarnya. Oke. Cuman teman-temanku bisa gak main? Terus akhirnya aku tawar dengan teman-teman. Mau gak? Kira-kira musik turkey kayak apa sih? Terus kasih revenge-nya. Nah dengerin Bob Marley apa sih. Wah kayaknya susah nih. Coba bisa. Coba. Akhirnya aku bilang sangat aman. Oke kita minggu depan kita bawain. Kayak gitu? Karena kita gak punya moda lagu-lagu rege tau gak? Jadi lagu-lagu country, the Beatles, Rolling Stones. Kita bikin rege. Yang penting iramanya ya? Iya yang penting pokoknya wangsanya, iramanya segala macam. Terus? Senang orang ya. Wah ini keren nih. Sesuatu yang baru di Jakarta mungkin waktu itu ya? Ya paling tidak di cafe itu memang sesuatu yang baru. Oke. Dan memang belum ada kan banyak musik-musik rege gitu. Udah 89 aku akhirnya disitu bener-bener mulai main musik rege. Mulai belajar kan? Mulai belajar, mulai membaca tentang musik rege. Referensinya dari mana mas pada zaman itu? Kaset aja dengan kaset. Kaset? Kaset aja. Dan ada maksudnya banyak kaset-kaset yang datang. Tapi toko kaset banyak. Atau buku atau segala macam gitu. Buku salah satunya juga buku. Buku juga aku cari-cari beberapa apa namanya informasi-informasi buku itu ya dapet juga sih kayak musik rege itu. Oke oke oke. Terus kayak, ya terutama banyak kan kaset sih ya. Oh musik rege itu kayak gini gini gini. Akhirnya udah kita belajar. Justru terbalik kan kita belajar dari country music, kita bikin rege. Dari itu pelan-pelan mulai nambah band reporter lagu Marley. Terus mulai mulai. Mas Tony sendiri pada masa itu di Jakarta. Berarti Mas Tony, baru Mas Tony aja tuh yang mainin itu. Atau Mas Tony sempet denger ada lagi club di tempat lain yang memainkan musik yang sama atau? Kalau 89 aku belum pernah denger sih ya. Tapi di era-era itu mulai 89 ke 90 itu mulai ada band. Dan kayak namanya apa sih band yang dari Papua itu. Namanya apa ya lupa saya. Pokoknya ada band rege juga dari Papua. Nah itu mulai 90-91 lah. Itu udah mulai ada band-band rege gitu ya di KVHP. Cuman kan memang band-band itu terbentuk dengan kondisi yang memang beda seperti kita. Kalau kita memang dari jalanan ya. Jadi apapun ya pokoknya kita bikin aja gitu. Jadi tidak ada manajemen lah, tidak ada apa ya. Kadang-kadang kan kita... Ya indie lah ya Mas. Kita narik job aja, kita datang ke cafe gitu kan. Kita ngumpul. Patungan yuk beli minuman gitu kan. Namanya beli bir, beli apa gitu. Habis itu nyobang, 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 nyobang gitu. Dari job-job gitu. Itu udah pada zaman itu rambut udah gimbal tuh Mas? Belum, belum. Belum ya? Dreadlock gitu? Ya mulai 90 itu. Mulai 90 itu mulai nyoba-nyoba gimbal. Dan pada zaman itu juga kalau yang aku baca ini ya Mas. Belum ada istilah rambut gimbal? Belum, belum. Itu jauh itu. Itu masih istilahnya dreadlock lah orang-orang disini ya? Ya masih dreadlock. Itu belum populer lah itu. Oke, oke. Ya akhirnya tahun-tahun itu aku bikin, tapi ternyata kan bikin regi itu tidak semudah apa yang kita pikir ya. Jadi teman-teman di musik itu hampir rata-rata mereka merasa bahwa satu sisi mungkin agak kesulitan untuk memainkannya. Secara kayak cara main drum ya, cara main bass ya. Tekniknya mungkin belum familiar gitu ya Mas. Di satu sisi memang kan lebih kepada apa, influence-nya pop, rock yang lebih banyak juga kan ya. Dan waktu itu juga aku sempet beberapa bikin band rock juga. Pada saat main musik regi pun aku sempet nge-band rock juga. Jadi ya istilahnya di satu sisi bermain regi, di sisi lain juga bikin band lain untuk cari penghasilan tambahan juga. Iya, iya. Bisa luwes lah ya, main masuk di klub-klub lain ya. Ya karena memang kan artinya belum punya identitas yang apa ya. Tapi lebih kepada bahwa kita bisa meng-cover makan kita, ya kan. Kita memainkan musik yang kira-kira bagaimana orang tertarik gitu aja. Jadi belum-belum. Seperti bahwa aku main musik ini, aku main. Karena memang kafe itu kan lebih terbatas ya. Tempat-tempat yang lebih terbatas kira-kira. Biasanya kan udah lu bawain lagu ini ya. Kadang-kadang diminta ya. Kadang-kadang kita mainkan musik itu, maunya kayak musik regi ya. Terus ada request lagu Beatles semuanya. Kita mainkan, tapi dengan cara kita gitu. Kemudian untuk pada akhirnya itu jadi menjadi bagian dari identitas Mas Tony itu gimana? Maksudnya kira-kira Mas Tony benar-benar dikenal sebagai musisi regi. Apakah lewat album? Sepertinya lewat album ya. Karena kan dari perjalanan saya rekaman tahun 1995 itu. Jadi awal-awalnya kan begitu udah mulai eksis di regi dari 1989 itu mulai kan setahun Ben Buyar bikin lagi regi. Gak tahu ketertarikan saya pada saat Ben Buyar masih pengen bikin itu. Itu mungkin karena saya merasa ini menjadi nyaman ya. Karakter juga. Ya. Kayaknya lebih ringan cara bermain musik. Ya walaupun yang lain berat ya. Kayak band bass berat. Band drum berat. Ini main di drumnya kebalik nih katanya. Jadi akhirnya udah, Buyar bikin band lagi. Regi lagi. Sampai dari pertama band namanya Rus Rock Reggae. Terus pindah ganti band lagi namanya Exodus. Exodus ya. Ya itu. Terus ketiganya Rastaman. Rastaman. Itu semuanya reggae semua. Harfiah banget ya masih ngasih nama bandnya. Rastaman, Exodus. Ya pokoknya yang identik dengan hampir semuanya itu kan judul-judul lagunya Bob Marley. Ya bener. Jadi lebih apa mungkin supaya lebih apa ya lebih mudah untuk diingat aja. Oke. Nah dari situ perjalanannya akhirnya banyak ketemu temen. Buyar ketemu temen lagi itu diantara kafe-kafe itu. Terus 1994 mulailah kita bikin apa namanya band reggae yang pada saat itu sudah mulai solid. Ya itu namanya Rastafara. Rastafara. Ya akhirnya menjadi nama belakang Mas Tony sampai sekarang. Ya. Nah banyak juga mungkin yang belum tau ya kalo sebenernya istilah rambut gimbal itu kan lahir dari karya Mas Tony gitu. Ya ya. Dan itu menjadi satu idiom baru yang dipergunakan secara umum di Indonesia untuk menyebut dreadlock gitu. Ya ya. Nah bisa diceritain gak Mas kayak apa sih asal mulanya kepikiran menyebut itu? Karena kan kalo di yang gitu kan juga ada ya Mas ya rambut. Iya ya. Gembel tadi kalo dia bilang ya. Gembel ya. Itu gimana tuh Mas? Jadi ceritanya pada saat 90-an ditawarin apa namanya sebelum rekaman itu kan mulai reggae udah mulai tuh ada band-band reggae kafe lah ya. Oke. Nah 93 itu saya gelisah gitu. Gelisah pada saat ketemu temen-temen kan 93 saya mulai dari 90 mencoba rambut di coba di apa namanya di gimbal kan ya. Di gimbal? Saya mulai bagaimana rambut ini dinamakan gitu. Oke. Sebelah. Adik saya yang paling kecil perempuan itu dia itu perawat. Oke. Ya. Dia pas di Indonesia di Dieng. Jadi saya coba tanya ke adik. Dek kalo di sana tuh namanya rambutnya gini apa sih? Oh gembel. Gembel. Saya coba kan cari-cari tahu. Kalo di gimbal di Jakarta itu kayaknya gelendangan. Gendangan. Beda lagi maknanya ya. Gendangan. Akhirnya aku survei oh iya mungkin memang dari kata dasar Jawa. Jawa itu kalo namanya yang menyatu namanya gembel. Gembel. Ya. Ya kayak awutan yang nyatu gitu ya. Gembel. Jadi aku coba cari-cari tahu. Oh gembel. Kalo gembel kan udah tahu ya. Gembel, gembel. Tapi kenapa harus gembel gitu kan. Oke. Nah yang menarik adalah ketiga. Di rumahku di Semarang. Itu di samping rumah persis. Pas keluar deh. Dari pintu rumah belakang. Itu kan ibu gue jualin di pasar. Jadi selalu lewat situ. Kalo sorry itu saya membahin. Apa namanya. Lampet rumah. Kasi kirim. Ya itu ada tukang. Tukang namanya. Masih pikulan. Namanya tahu gembel. Tahu gembel. Tahu gembel. Menarik. Yang lagi pada saat saya survei. Udah cerita regi tadi. Saya ingat itu. Gembel. Gembel. Eh gembel. Gembel. Kok ada. Kok ada tahu gembel gitu. Udah mulai tak ketik tuh. Terus. Jangan-jangan. Gembel itu dari gembel. Survei lagi kan. Bener. Gembel. Ternyata gembel itu dari tahu. Tahu. Dari tepung. Tepung yang. Dicampur. Dicampur dengan udang. Udang. Tapi digorengnya tidak kering. Digorengnya itu kayak mendoan. Setengah mateng. Ya setengah mateng. Dipotong-potong kan. Campur. Campur cabai apa segala macem. Padakul segala macem. Namanya tahu gembel kan. Udah survei itu tuh saya. Gembel. 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 Di Jakarta. Orang bilang gelandangan kan. Negatif ya. Kolokasinya. Terus aku. Dengan bahasa aku sendiri kan. Wah tak namain lagu ini aja nih. Jadi aku menemukan. Menemukan apa namanya. Istilah. Istilah. Istilah baru. Bikin lagu. Judulnya Rambut Gimbal. Rambut Gimbal. Akhirnya. Makanya lagu itu kan bedah sebenarnya. Bedah apa. Sebuah. Sebuah fenomena lah ya. Sebuah fenomena lah. Apa namanya. Namanya Rambut. Udah. Akhirnya tak namanya lagu. Lagu Rambut Gimbal. Nah. Pada saat tahun 1995. Kita waktu itu main di salah satu cafe di Jakarta. Oke. Ada temen yang tertarik dengan band kita. Tanya dia. Kamu punya lagu original gak? Kita udah siap. Kita udah punya kaset kan. Sebelum lagu udah bikin demo kan. Udah. Terima kasih. Langsung besok. Dengerin kan. Eh lu ngantor deh. Udah. Akhirnya rekaman. Album pertama itu. Oke. Nah. Album pertama itu sebenarnya ada sebuah. Ada sebuah apa ya. Pilihan lagu yang akan di. Adam untuk menjadi videoclip. Hmm. Disitu. Dari bosnya minta lagu yang. Temanya lain. Tema cinta. Terus dari temenku yang. Apa namanya. Yang. Sempet manggil kita itu. Punya tema lagu. Yang judulnya. Lagu kaum buruh. Kaum buruh. Terus aku minta lagu yang judulnya Rambut Gimbal. Rambut Gimbal. Ya. Terjadi. Perdebatan sang hitlan. Oke. Kenapa kamu. Lagu ini kan terlalu berat. Lagu yang ini aja. Terus aku juga. Lagu ini lebih. Apa. Bawa pesan sosial. Bawa pesan sosial. Lebih. Ke reggae lah. Oke. Terus aku bilang. Alasan kamu apa. Aku memang title. Title album. Aku pengen namain. Rambut Gimbal. Alasannya apa. Aku pengen bikin kosa kata baru bahasa Indonesia. Nah ini padahal zaman itu untungnya belum ada. Udah Ivan Lanin ya. Kalau udah ada Ivan Lanin mungkin lebih gampang tuh. Jadi nanya istilahnya ya. Akhirnya dari Rambut Gimbal itu. Dan itu jadi menasional lah maksudnya. Istilahnya. Ya sekarang kayaknya sudah ya. Ya maksudnya era itu juga udah mulai. Belum. Agak lama itu. Oh serapannya agak lama ya. Agak lama itu. Mungkin 2 tahun 3 tahun. Oh oke. Karena kan memang. Memang gak semua orang juga. Mengenal tren itu kan. Benar. Artinya hanya orang kota dan musisi biasanya gitu. Oh spesifik ya. Iya. Hanya orang kota dan musisi. Bahkan kalau kita. Kita kemana-mana pun. Orang geli melihat kita. Ada satu. Ada satu cerita lucu. Jadi saya. Kan biasa ke bengkel tuh ya. Ke bengkel VW gitu kan. Bawa VW. Terus di. Pada saat. Saya kan kalau bengkel kan. Di rumah habis ngelukis apa. Coba ngecamping lah. Biasa. Udah malas. Muka di baju orang mau ke bengkel ini kan. Udah. Bengkel tuh. Mau makan di wartet gitu. Itu orang kabur semua loh. Beneran. Itu. Itu pembantu-bantu orang-orang warteg itu. Kabur semua. Dikira apa mas. Eh. Pengitan. Pengitan. Itu. Dan itu sering ngalamin kayak gitu. Sering banget. Terus gimana mas. Ya biasa aja. Aku gak pernah. Secuek itulah. Iya cuek aja. Memang udah niat kan. Iya apalagi kan. Orang zaman itu. Masih jarang yang penampilannya. Iya. Bisa ditung jari lah. Mungkin waktu itu. Bisa ditung jari. Iya. Aku itu mungkin yang. Si pemain drumnya. Siapa? Potret. Potret. Si Ari Ari Ari. Yang sekarang di Amerika. Itu dia. Terus ada Didi Peman Bas juga. Itu baru beberapa aja. Sampai Didi tuh gara-gara rambut gimbal. Didi tuh pergi ke dia. Bikinnya gimana mas. Kan belum ada yang pasih. Buat rambut gimbal. Itu tren. Tren pake itu. Itu setelah. Hampir mungkin. Hampir. Sepuluh tahun. Pakai apa dulu awal? Kalau aku pake tangan aja. Pakai tangan. Gak dicampur. Gak dicampur apa gitu. Bisa ya. Gak dicampur apa gitu. Gak gak. Kalau sekarang kan. Udah banyak lah yang bisa ya. Iya. Sekarang pake itu. Dulu jadi. Pakai tangan aja. Tapi kalau rambutnya muda muda gini kan. Asal. Apa namanya. Bolak balanya sering gitu. Lama-lama ikut. Lama-lama bentuk sendiri ya. Iya. Mas. Selama hampir. 30 tahun gitu. Membawakan musik reggae. Dan akhirnya juga. Sekarang. Di Indonesia jadi. Salah satu genre yang cukup. Besar gitu potensinya. Nah. Tapi selama ini juga. Selama 30 tahun juga. Reggae itu. Gak pernah menguasai industri mas. Gitu. Ya. Tentu kalah dengan pop dan rock gitu. Tapi. Kalau saya lihat. Di permukaan pun. Timbul tenggelam gitu. Mas. Sebenarnya apa yang menurut Mas. Terjadi di industri mas. Ya. Ini agak susah ya. Kan. Kalau kita bicara masalah. Apa namanya. Dalam industri ya. Tanda kutip. Tapi kalau kita bicara secara. Umum. Umum dan luas ya. Sebenarnya reggae itu diterima siapa aja. Oke. Sebenarnya. Cuman masalahnya kan. Kalau kita bicara. Bicara. Bicara pop. Itu memang dari dasarnya ya. Dasarnya. Dasarnya. Musik pop. Yang mungkin. Dari awalnya. Revolusi popnya. The Beatles ya. Itu akan. Akhirnya menjadi. Sebuah musik yang. Bahkan kalau kita bicara pop pun. Sebenarnya musik yang terkenal menjadi pop. Jadi populer. Jadi populer. Jadi populer gitu. Nah reggae sendiri kan sebenarnya. Tidak pernah mati sebenarnya. Oke. Walaupun orang. Mungkin melihatnya. Atau mendengarnya. Secara. Apa namanya. Waktu-waktu khusus gitu ya. Iya. Anggaplah seperti kayak gini. Wah reggae asiknya denger di pantai. Padahal enggak juga sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya istilah yang salah kapra juga ya. Iya salah kapra juga. Di Indonesia kadang dimaknai reggae itu adalah musik pantai. Enggak. Enggak juga. Sebenarnya. Mungkin karena auranya santai gitu ya. Orang lebih mengkonotasikannya ke hal-hal yang seperti itu. Iya. Mas sendiri. Melihat reggae Indonesia hari ini. Apa yang perlu. Mungkin jadi. Kalau mas Tony saya rasa adalah orang yang paling pantas mungkin. Kotokritik gitu. Di bidangnya mas Tony sendiri. Kotok. Saya pengen tahu apa yang mas Tony. Harapkan atau kayak. Kira-kira mungkin reggae Indonesia akan seperti apa gitu. Mas Tony. Mas Tony. Kan main musik reggae ini kan jarang sekali. Oke. Saya kira cita-cita maksudnya apa dalam musik rege. Aku cuma bilang gini, cita-cita aku ingin membuat musim reggae musik di Indonesia. Musim reggae musik di Indonesia. Musim reggae di Indonesia tanpa harus menunggu musim reggae di barat. Artinya dulu kan kita selalu mengadop musim-musim barat yang reggae lah gitu ya. Sampai tahun 90an itu kan. Tapi hari ini kita tanya teman-teman yang senang musik reggae. Mereka nggak pernah dengar musik barat. Dan itu ya maksudnya pendengar-pendengar reggae di akar rumput lah ya mas ya? Iya. Mereka kenal reggae sekarang tidak dari barat. Artinya sudah terjadi. Jadi obrolan saya tahun 1999 itu sudah terjadi hari ini. Nah itu yang juga menarik. Gimana mas? Terus kalau menurut aku hampir semua musik barat yang masuk ke kita itu diolah lagi gitu. Dan secara kultural membutuhkan proses yang cukup panjang. Sampai akhirnya membentuk identitas baru gitu. Dari mulai dangdut, popnya Indonesia gitu. Sampai mungkin musik-musik daerah tradisional gitu. Nah mas Tony sendiri melihat gimana reggae itu sudah diserap secara baik di Indonesia. Dan akhirnya diterjemahkan menjadi satu. Saya udah bisa bilang belum kalau misalkan reggae Indonesia itu punya identitas sendiri gitu? Ya jelas pasti punya identitas sendiri. Pertama karena bahasa Indonesia kan? Oke jelas. Terus kalau kita melihat fenomena sekarang yang aku bilang tadi. Fenomena sekarang kalau kita bicara di panggung itu hampir semua ribuan orang udah bernyanyi bahasa Indonesia. Reggae Indonesia? Iya. Dan tanpa yang tadi mas bilang ya. Maksudnya dia udah mencerna reggae itu tanpa harus mendapat referensi awal dari barat gitu ya? Enggak, enggak. Bahkan mungkin mereka enggak tahu. Anggap lah kita namanya anak SMA atau SMP ya. Di era-era tahun 2000an kesini, kalau ditanya lagu Bawaranya itu yang mana sih? Enggak tahu. Lagu band ini yang mana ya? Enggak tahu. Tapi kalau bicara band Indonesia, band reggae yang ini, lagunya ini. Mereka tahu. Artinya kalau bicara flashback kebelakang, sebenarnya enggak ada kekhawatiran untuk buat dalam konteks industri tadi ya. Sampai kan enggak ada kekhawatiran. Itu kan sempat jadi polemik juga mas. Beberapa tahun lalu gitu. Misalkan ada yang menganggap sebenarnya orang musisi-musisi reggae Indonesia menerjemahkan reggae itu dengan cara yang mungkin bukan salah atau benar ya. Tapi tidak sepenuhnya ideal gitu. Karena reggae sendiri, Jamaican Music sendiri punya sangat banyak turunan, terus referensi yang begitu kaya. Sedangkan di Indonesia, reggae-reggae di Indonesia kebanyakan adalah membawakan pop gitu sebenarnya. Nah, gimana Mas Tony? Sebenarnya kalau bicara pop atau bicara apapun ya tentang musik. Kalau buat saya, musik itu enggak ada pakam. Oke. Musik tidak ada pakam. Musik hanya mengikuti fenomena masyarakat. Artinya kalau kita bicara akar musik modern, blues ya. Blues sudah begitu melebar kemana-mana sampai dicernyai oleh orang kulit putih yang sebenarnya dia memainkan pop. Benar. Benar enggak? Jadi artinya kalau kita bicara kembali ke reggae, sama aja reggae dia adopt dari orang-orang hitam yang bangga dengan orang-orang hitam di Amerika. Yang dia adopt dengan musik-musik woogie woogie, blues, rhythm and blues segala macam. Bahkan awalnya reggae pun berangkat dari rhythm and blues. Jadi mungkin rohnya orang hitam ya kan. Tapi jelas kan kalau kita bicara garis besarnya musik itu saya bilang tidak ada pakam. Makanya kalau kita bilang reggae di Indonesia yang terjadi seperti ini ya silahkan menerjemahkan. Oke. Artinya kita tidak perlu menuntut setiap orang untuk reggae itu harus begini. Enggak ada. Bahkan saya, kalau saya bilang saya berkolaborasi dengan banyak-banyak konteks musik yang kata siapa adanya tidak bisa dikolaborasi dengan macam-macam. Saya tahun 9 album pertama saya berkolaborasi dengan pelok dengan apa namanya? Jawa ya? Jawa dengan pelok. Dengan satu chord, pelok. Terus bilang reggae, ya terserah awakmu. Oke. Kalau bilang ini tidak lagi terserah awakmu. Tapi saya mencoba untuk membuat sebuah konteks garis besarnya bahwa di dalam dunia musik menurut saya. Begitu saya membaca banyak hal, banyak-banyak apa namanya, banyak hal yang istilahnya lebih kepada passion ya. Dipada passion. Saya membantah semua orang bilang musik gak ada pakam. Gak ada. Musik gak ada pakam. Dan akhirnya saya memberanikan diri atau saya mencoba untuk cuek. Reggae saya bikin chaipong. Reggae saya campur poncong. Jadi ya bisa dibilang inilah cara mas Tony menginterpretasikan reggae yang mas Tony mainkan gitu. Ya. Walaupun mungkin ada orang membandingkan ketika kok reggae seperti itu atau apa. Tapi ya inilah gitu dengan segala apa yang mas lakukan gitu ya. Ya. Yang kayak tadi mas bilang gitu ya. Terserah mau ngomong dibilang apa. Apalagi tadi ada bicara reggae Indonesia kan. Oke. Pertama bahasa Indonesia jelas. Oke. Kedua pada saat kita mengemas sebuah musik. Itu kan kita punya background macam-macam. Benar. Masing-masing orang punya background. Preferensinya ya mas. Ya. Dalam dasar hati mungkin pernah dengar koncong. Pernah dengar langgam. Pernah dengar apa-apa. Sama juga orang Jamaika. Jamaika kenapa bikin kayak gitu juga sama. Mereka pernah dengar musik dari Ethic Presley. Oke. Dari Little Richard. Dari segala macem yang notabene mereka adult. Jadi musik ska. Akhirnya dipelankan menjadi musik reggae. Ya. Artinya nggak ada pakem gitu. Nah. Ada nggak mas. Spirit reggae dari Jamaica itu sendiri. Yang menurut mas. In line dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah itu. Pada akhirnya itu sebenarnya. Yang saya mau bilang. Bahwa. Ada referensi-referensi musik yang tidak bisa ada terbatas. Oke. Tapi dalam inti sebuah konteks reggae yang berangkat dari sebuah perjuangan. Itu nggak bedanya kayak blues. Oke. Mereka berangkat dari sebuah fenomena. Fenomena masyarakat di Jamaica yang terpuruk ya. Dengan politik dan segala macem. Itu mereka juga belajar dari blues. Akar blues yang mereka juga terpuruk. Menjadi produk dan segala macem. Slavery. Nah. Di Indonesia. Esensinya sebenarnya reggae itu musik perjuangan dan musik perdamaian. Oke. Jadi. Walaupun kita menerjemahkan itu dengan cara kita. Ya. Tetapi. Spirit itu yang tetap ada. Yang harus ditangkap. Nah. Gimana mas menerjemahkan itu di Indonesia. Karena saya lihat juga. Mas Tony kan. Dari lirik. Segala macem. Juga memang. Memang. Berbicara tentang perjuangan. Ya. Tapi juga banyak juga yang akhirnya. Reggae. Menjadi salah satu musik yang. Ya. Umum juga. Gitu. Bicara tentang percintaan segala macem. Ya. Apakah. Mas Tony. Merasa sekarang sudah di. Kita sudah. On the track gitu. Dengan reggae Indonesia itu. Atau. Gak ada istilah on the track dalam konteks musik ya. Oke. Gak ada istilah on the track. Artinya gini. Ada kelompok. Kelompok musik. Yang pada saat itu. Pada saat ini. Ada sebuah tren. Yang mereka pikir itu tren. Oke. Terus mereka mencoba. Membuat sebuah lagu. Tapi dari kemampuan mereka. Belum bisa membaca situasi. Apa yang mereka dapat. Tapi mereka menyebar. Hanya mendapatkan situasi yang mereka dapat. Di saat itu. Terus ternyata mereka menangkan lagu-lagu yang. Anggaplah orang bilang pop. Atau anggaplah cara menulisnya masih. Masih musik-musik yang apa. Lirik-lirik yang umum. Yang kira-kira. Ya saya pikir gak ada salahnya. Toh mereka mencoba sebenarnya. Jadi semuanya ada hal yang. Kalau kita mau mencoba untuk meneliti ya. Di barat pun sama. Ada lagu gak semuanya berbobot gitu. Oke. Ya kan. Di jamaikan juga sama. Gak semua lagu berbobot. Oke. Nanti kalau bicara orang jamaik aja. Orang ngomong aja udah reggae. Orang bilang gitu kan. Yang gak bisa ngomong aja reggae. Enggak. Memang itu lidahnya begitu. Gimana cara Mas Tony mengedukasi? Karena ini terjadi mungkin di banyak genre gitu. Ya. Hampir semua musiknya. Di Indonesia gitu. Masyarakat kita kadang terlalu mengambil take it for granted gitu. Maksudnya apa yang dia serap. Langsung dicerima seperti itu. Misalkan kayak reggae. Oke reggae itu identiknya cimeng. Reggae itu gini-gini. Nah itu kan hal yang akhirnya berbalik lagi dari spirit awal musik Mas Tony. Dan sementara itu terjadi gitu. Di anak-anak SMP, SMA, segala macem. Yang memahami reggae itu yang seperti itu. Gimana Mas Tony? Sebenarnya banyak sekali cara mengedukasi ya. Salah satunya juga saya coba. Apa namanya. Saya punya lagu yang lebih kepada bagaimana mengedukasi. Bahwa reggae itu tidak harus berganja gitu. Ada-ada di salah satu lagu di album tahun 2007. Yang judulnya anak kampung. Saya juga mau edukasi bahwa. Sejak apa namanya. Saya pernah kenal namanya cimeng lain-lain. Iya pasti lah. Masa di jalanan waktu itu. Tapi pada saat saya main musik reggae, saya tidak kenal itu. Artinya saya stop. Jadi memang pada saat saya bermain musik reggae udah nggak. Itu murni ekspresi dirinya Mas Tony. Iya. Artinya bahwa itu bukan saya gitu. Oke. Ya udah jalan aja musik-musik. Itu itu. Sempat dimasa prihatin nggak Mas? Apa itu? Generasi yang salah menerjemahkan. Iya. Itu semua orang harus belajar kan. Oke. Artinya gini. Ada yang belajar. Ada yang menjadi inspirasi. Ada yang mencoba mengedukasi. Kan itu banyak-banyak hal gitu. Banyak hal. Artinya ini kita tidak bisa menggarisbawahi bahwa tidak harus begini, tidak harus begitu. Oke. Tapi itu menjadi by proses lah ya. Setiap orang punya proses. Ya kita nggak bisa ngatur. Iya nggak bisa. Maksudnya menggurui secara. Iya. Tapi paling tidak. Paling tidak saya mencoba mengedukasi. Bahkan dalam musik saya kan sering saya bilang juga ke teman-teman bahwa. Ya ini bisa menjadi bagian siar buat saya. Oke. Artinya mungkin tidak dari segi agama tentu. Tapi paling tidak ini siar kemanusiaan. Benar. Jadi sebenarnya yang ditangkap di dalam reggae di Jamaica juga sama. Atau mungkin musik-musik rock atau pop atau apapun. Termasuk Michael Jackson pun kalau kita teliti. Sebenarnya juga banyak perjuangan yang untuk kemanusiaan. Kemanusiaan. Iya. Pada esensinya kan itu sebenarnya. Soal musiknya lu memainkannya cara apa. Itu terserah. Nah itu terserah orang. Musik untuk kemanusiaan. Iya. Nah apakah spirit itu juga mas bawa ke medium seni mas yang lain. Dalam hal ini lukisan misalkan. Karena kalau aku lihat lukisan mas Tony ini. Ya saya sebagai awam gitu ya. Itu cukup susah untuk dibaca gitu. Ya abstrak gitu. Kalau saya kan mengekspresikan lukisan itu sebenarnya lebih kepada seperti kontemplasi ya. Oke. Artinya bahwa dalam titik-titik tertentu pada saat tiba-tiba saya ingin ke situ gitu. Yaudah aku lakuin aja. Hari ini bahkan tadi jam 12 siang tiba-tiba saya ingin menengok sebuah kanvas. Oke. Curet-curet. Oh sempat ngelukis tadi ya? Curet-curet. Banyak setiap hari mas ya hampir? Kenapa? Gak hampir sih. Tapi ada sebuah ini salah satu contohnya mungkin ya. Yang dibikin kapan? Tadi siang. Tadi siang? Loh kok ada gambar orang main gitar ya? Bisa di deketin? Ini gambar mas Tony. Tadi siang nih mas? Berapa lama bikinnya? Itu satu jam. Satu jam? Iya. Ini menggambar? Self-portrait atau? Enggak. Gambar aja. Gambar aja. Kelihatan gak? Kelihatan gak? Kelihatan ya? Apa? Lumayan. Oke. Ini rutin mas? Maksudnya seminggu berapa kali bisa? Belum itu sih. Karena kan memang kalau saya kan lebih kepada apa ya tadi bilang ya. Lebih pada bahwa. Ekspresi. Ada tiba-tiba kangen. Oke. Tiba-tiba. Tapi hampir tiap hari selalu corek-corek. Nah kegelisahan apa sih mas? Yang masih membuat nyala api mas Tony untuk pengen menulis lirik perjuangan? Banyak-banyak. Banyak sekali. Untuk hari ini apa kira-kira? Fenomena politik. Oke. Fenomena apa? Keadilan sosial. Banyak-banyak hal lah. Dan mas Tony kalau aku lihat gini mas. Mas jarang untuk bisa terjun langsung di politik ya. Karena 2015 kan kita ketemu gitu ya. Enggak lah. Apa yang membuat mas Tony enggan untuk ke arah sana gitu? Karena kalau dilihat teman-teman di jalanan juga banyak ya akhirnya. Ya tapi gini ya. Itu kan masalah passion juga ya. Artinya kalau buat saya. Oke. Pilihan gitu ya. Bukan. Kalau buat saya itu panggilan. Panggilan? Iya. Termasuk musik buat saya panggilan. Bukan pilihan. Oke. Kalau saya pilihan secara umum saya akan kerja di cakung dengan gaji yang besar. Kalau pilihan ya. Oke. Kalau pilihan secara orang normal. Tapi kalau buat saya panggilan. Jadi musik buat saya juga panggilan. Bahkan mungkin salah satu juga politik lagi juga panggilan. Cepat ditawarin tapi mas? Pasti lah ya. Banyak-banyak. Terus gimana? Gak ada satu pun yang. Ya enggak. Dan emang komit. Maksudnya. Kedepannya mungkin gak tapi. Ketika misalkan ada calon yang sesuai dengan. Enggak. Enggak. Jadi mas membedakan musik mas. Musik. Kalau itu nanti gak ada yang bela ya. Oh oke. Kalau misalnya terjemputin nanti gak ada yang bela sih. Ya kan. Bisa aja baru berpikiran ya. Siapa tau mas Tony nanti ingin mencalonkan misalkan gitu. Enggak lah ya mas. Enggak. Jadi termasuk reggae itu kalau menurut saya di medium. Jadi kenapa aku bilang musik reggae itu di medium. Musik reggae itu di tengah-tengah. Orang biasa dengan kupeng keras. Dengan musik reggae masih bisa. Oh oke. Orang yang biasa pop yang mendayu-ndayu. Atau mendangdut apapun segala macam. Jadi reggae itu buat balancing sebenarnya. Dan itu bisa masuk ke semua orang itu tadi ya? Ke semua telinga. Bahkan ke anak kecil. Oke. Mas. Punya gak mas momen spiritual dalam hidup yang akhirnya mengubah cara pandang hidup mas Tony? Momen spesial itu hampir tiap hari. Momen spiritual? Iya. Hampir tiap hari. Jadi artinya gini. Artinya kita ngobrol gini. Mungkin kamu gak tau saya lagi apa. Orang lagi manggung. Orang gak tau saya lagi apa. Mungkin saya lagi nyanyi. Tapi gak juga. Mungkin saya lagi bersyukur. Kan orang gak tau kan. Gitu. Jadi momen spiritual buat saya. Bahkan saya punya apa filosofis. Bahwa hidup ini cuma 24 jam. Setelah hari ini kita gak akan. Hari ini gak akan berulang lagi. Sampai kita meninggal. Bener gak? Iya bener. Ini hari Jumat tanggal berapa. Hari Jumat depan tanggal berapa. Udah beda ya? Iya udah beda. Tahun depan tahunnya beda. Tanggalnya beda. Gitu. Jadi kalo udah tau itu sebenernya ringan hidup ini. Lebih plong ya jalan hidupnya. Iya. Dan mas. 30 tahun gitu. Dan aku ngeliat mas Tony ini juga. Ya mungkin karena cara menjalani hidupnya seperti ini ya. Iya. Aku gak melihat mas Tony sebagai sosok musisi yang ambisius. Maksudnya gak yang. Menjual gimmick misalkan. Gak terlalu ingin menembus banget televisi. Bahkan siapapun bisa menemukan mas Tony di bulungan gitu ya. Kalo pas lagi. Sore-sore gitu. Nah. Emang gak punya keinginan-keinginan. Untuk. Apa ya? Gimana gitu mas? Oh enggak. Enggak ada ya? Enggak. Saya hanya menjalankan apa yang memang saya jalankan. Itu aja. Artinya gini. Sering kali juga kita ngopong-ngopong sama teman-teman. Kalau. Jangan sekali-sekali meragukan. Hari ini. Jangan sekali-sekali meragukan bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita sudah menarik nafas aja kalo di charge gimana. Ya bener-bener. Ya. Sebenernya kayak gitu lah. Terus kalau udah mau gimana nih rejeki. Setiap orang punya. Hanya rejeki. Karena begitu lahir. Besar. Menjalankan hidup dengan baik. Meninggal. Sampai gak tapi ada di momen-momen kayak. Lelah bermusik gitu misalkan. Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak. Terus. Lelah dalam konteks apa nih? Dalam konteks spirit ya? Enggak. Enggak. Apa mas yang bisa bikin tiap hari terus? Karena kan konsistensi menjaga konsistensi selama 30 tahun tuh bukan hal yang mudah. Passion. Saya rasa kalo cuma passion tanpa ada hal lain yang misalkan dorongan dari orang terdekat mungkin atau? Enggak. Enggak juga? Enggak. Dorongan dari orang tua juga enggak. Iya makanya. Iya. Luar biasa sekali energinya Mas Tony ya. Enggak. Kayak gak habis-habis. Nah. Itu mungkin lebih kepada ya kalo saya bilang Orang Drimo ya. Pengertian Orang Drimo tuh gini. Kalo kita sudah punya passion, kita sudah punya panggilan disitu. Terus mau apa lagi kamu gitu? Karena kan kamu hanya tinggal menjalankan yang terbaik, yang terbaik, terbaik. Terus jalan yang kamu terbaik itu untuk apa? Untuk siapa? Kan gitu kan? Pada akhirnya pasti untuk kemanusiaan. Oke. Pasti untuk keluarga, pasti untuk kemanusiaan. Ya segala macem yang sifatnya bahwa kita hidup di alam yang begini ini gitu kan. Dengan segala macem dinamikanya. Oke. Berarti kadang ini menarik juga ya Mas. Kan saya tumbuh di generasi yang tahun 2000an ke atas ya. Maksudnya dekat dengan teknologi gitu ya. Branding gitu. Mas Tony sendiri berarti gak sama sekali gak memikirkan itu ya? Kalo musisi sekarang Mas. Kayak dia punya cita-cita misalnya. Ah gue kayaknya harus masuk ke festival ini. Gue harus terlihat begini di internet segala macem. Kalo dalam konteks itu kan kita juga punya tim ya. Oke. Artinya kita juga melakukan hal itu. Tapi melakukan hal itu kan tidak semata-mata hanya berambisi atau apa. Tapi lebih kepada mengalir ya. Mengalir artinya gini. Oh ini jamannya internet. Tahun 2000. Sebelum musim internet ya. Ada satu temen dari Washington. Dateng. Dia di sekolah web ya. Wah sekarang nanti begini, begini, begini. Terus kalau gue bisa gak ikut-ikut festival gitu dari, oh bisa aja. Dari situ temen-temen gue, yuk coba iseng-iseng. Nah kayak gitu. Jadi ngalir aja gitu. Terus saya angkatnya 2001 saya dapat undangan ke Amerika. Di Besar Problem Hard ya kan gitu. Walaupun akhirnya gak diberangkat karena di kedutaan gitu kan. Ada problem, baik kesila. Beside. Ya, beside. Tapi buat aku, ya itu hal yang harus mengalir aja. Tidak, tidak. Kita punya satu konsen, kita jalankan, kita realistis. Itu aja. Jadi kalau bilang filosofi Jawa itu Urim Drimo. Tapi banyak orang menyalah artikan bahwa Urim Drimo itu pasrah. Enggak. Kita lakukan menurut passion kita. Kita lakuin dengan senang hati, gembira. Hasilnya kita terima dengan gembira. Udah itu aja. Dan terbuka terhadap perubahan ya? Iya pasti. Iya pasti. Sebenarnya apapun harus terbuka dengan perubahan. Tapi kalau Mas Tony sendiri, dari referensi nih Mas, dengerin gak sih musik-musik lain di luar reggae di Indonesia nih? Musik-musik lain di luar reggae. Rocknya atau? Oh banyak. Apa yang Mas seneng? Belakangan deh yang Mas dengerin. Kalau itu biasanya referensi dari anakku nyetam musik. Anak yang masih 8 tahun tadi? Iya. Anakku nyetam musik, istriku nyetam musik. Ya dengerin aja. Gak ada... Yang sampai seneng gitu. Kayak oh ini bagus tuh. Oh iya ada. Apa yang Mas? Pengen tau nih? Believer. Dari... Dragon. Dari Indonesia? Dari Barat. Tapi dari Indonesia nih? Dari Indonesia gak denger ya? Gak denger. Kalau yang... Kan Mas udah... Tahu jujur dong ya. Kan udah cukup banyak kolaborasi nih? Iya. Yang belum kesampaian ada gak? Kalau kolaborasi sebenarnya... Inginnya banyak ya? Maksudnya inginnya banyak. Siapa nih Mas? Wishlistnya nih? Biar nanti... Siapa tau jadi doa kejadian nih? Kalau kolaborasi kan aku sempet ditawarin juga. Siapa tau kamu nanti kolaborasi dengan Damien gitu kan? Oke. Tapi... Waktu itu ada salah satu temen juga ngusulkan. Nah coba nanti di digital ini kamu... Bisa usul ke mereka apa. Tapi sampai sekarang aku... Masih belum ada... Sesuatu yang... Apa... Usaha untuk kesana. Itu balik lagi ke prinsip Mas yang ngalir aja gitu ya Mas? Kalau yang dari Indonesia nih gak ada? Pengen kayak... Siapa gitu? Ini kayaknya musisi... Mas Tony... Mungkin ya kagum menghormati juga. Terus pengen... Gak tau gak? Ngalir aja itu. Ngalir aja? Ya ada beberapa tawanan-tawanan juga. Aku gak begitu tertarik. Karena kan banyak hal yang... Sifatnya apa ya... Ada beberapa kemarin juga tawarin. Coba dengerin liriknya dulu deh. Gak tertarik. Gak tertarik. Gak tertarik. Ini kayaknya kalau bisa disimpulkan Mas Tony ini... Saat-saat apa ya... Kayak... Garis besar hidupnya ini slow emang gitu ya Mas? Maksudnya mencerna semuanya... Menghayati semuanya itu dengan mengalir gitu ya. Iya artinya kita gak bisa memaksakan karena sesuatu... Tendensi. Nah contohnya gini lah. Wah ini duitnya gede nih gitu. Mau gak nih? Waduh ntar dulu deh ini gak bicara duit gede ini. Pernah Mas tolak berapa paling gede yang tolak? Waduh... Ya jangan cerita lah. Ratusan tapi maksudnya? Iya. Kenapa Mas Alessandro? Ya karena memang gak... Bukan... Maksudnya apa sih yang... Bukan aku lah gitu kan. Itu soal musik juga? Atau misalkan Mas dipaksa jadi yang lain? Misalkan main film atau... Politik gitu? Ya ada beberapa juga. Politik juga. Ya aku gak apa. Enggak ya? Dan lebih baik Mas menjalani yang... Biasa-biasa aja tapi sesuai gitu ya daripada harus yang... Wah banget tapi jadi orang lain. Nah ini nih yang sering terjadi yang sekarang ini... Maaf ini ya. Yang sering terjadi ini kan sekarang ini banyak sekali orang yang dirayu nafsunya kan. Dirayu nafsu. Ya itu sering kali terjadi. Bahkan kalau saya lihat fenomenanya adalah... Soal kartu kredit. Oke. Soal bagaimana orang beli motor dengan... Tidak punya uang asap punya KTP. Maksudnya ini lebih ke gaya hidup masyarakat saat ini gitu Mas Alessandro? Nah itu kan bisa menjadikan sesuatu... Pada akhirnya orang itu tidak menjadi normal dalam konteks hidup. Akhirnya dia... Dia diderah oleh hal-hal yang sifatnya tiap hari... Konsumtif ya Mas Alessandro? Ya dia baru diburu-buru dengan hal-hal yang sifatnya entah itu... Gengsi entah itu. Bukan hal substansial lagi gitu Mas Alessandro? Iya. Itu yang aku jaga sebenarnya sejak zaman dijalankan. Ya pantang-hutang lah gitu. Oke. Jadi lebih... Ya adanya apa yaudah itu aja. Mungkin bisa di... Konkretnya gitu Mas. Bisa diceritakan juga kan kita... Biar... Tahu gitu. Pengar-pengar Mas Tony. Gimana sih gaya hidup Mas Tony itu sebenarnya? Maksudnya... Ya... Kalau mau jujur nih ya... Sejak saya dipindah di Kemang... Hampir tiap pagi saya makan di warteg. Oke. Hampir tiap... Banyak teman-teman yang ketemu di warteg. Hampir tiap pagi. Kalau nggak... Mie ayam... Warteg... Mie ayam, warteg... Terus foto... Lamongan... Apa sih? Jadi memang... Apa yang dicari gitu loh? Saya lapar... Wah... Sarapan... Sarapan... Sarapan mie ayam asing nih. Sarapan mie ayam gitu aja. Jadi... Nggak harus... Wah... Ya mungkin bisa aja kan orang gaya hidup. Tapi itu gimana Mas? Maaf nih... Kan... Misalnya istri dari luar nih... Menyesuaikannya gimana tuh? Dengan gaya hidup yang seperti itu? Itu kayaknya biar gaya dia sendiri. Aku gaya gue sendiri dong. Iya dong. Kalau kita bareng-bareng acara keluarga, Baru kita gaya sama-sama. Kan gitu kan? Oke... Ya kemudian kayak anakku pengen makan kentang. Ya udah makan kentang aja kan gitu kan? Ya maksudnya gampang dibikin. Gampang aja. Oh nggak usah ribet ya? Iya nggak usah ribet lah gitu. Tapi mengenalkan anak ke budaya Indonesia gimana Mas? Ya biasa aja. Sama aja sih. Enggak yang terlalu gimana-gimana ya? Enggak. Aku juga nggak pernah berpikir bahwa... Apa namanya... Nanti jadi apa jadi... Enggak. Oke. Yang pentingnya kita bisa support pendidikannya... Ya besok mau jadi apa terserah kalian. Toh cat jempolnya masing-masing ini. Tapi sempat ini... Sempat anak... Paham Mas? Itu profesi Mas? Sekarang udah mulai paham. Sekarang udah mulai ngerti lah ya. Apa dia bilangnya? Penyanyi atau apa gitu? Kalau ditanya papa kerjaannya apa gitu? Tahu dia tahu. Musisi ya. Musisi? Iya musisi. Penyanyilah. Ada daerah seni yang diturunkan? Mulai kelihatan misalkan kayak... Oh ini kayak aku dulu nih atau apa. Oh iya ada-ada. Mereka seneng nyanyi juga. Mereka seneng gabar juga. Sama-sama. Tapi kan itu kan... Aku harus sangat hati-hati dengan itu kan. Artinya... Jangan sampai kayak aku dulu kan dicetak bapakku. Di mesin. Di mesin nanti cari kerjanya gampang. Sampai akhirnya... Untuk punya jiwa pemberontak mas ya? Dalam tanda kutip jiwa pemberontak. Wah berontak banget kalau menurut aku sih. Karena apa? Bayangkan ya... Di umur 21 tahun... Aku itu kerja... Kalau menurut orang tuh... Semudah itu jadi quality control. Gaji besar sekali. Buat zaman itu? Berapa tuh mas? 600 ribu. 600 ribu pada zaman itu? Itu mungkin kalau di... 100 juta lah ya. Konversikan ke sana sekitar 6 juta. Mungkin lebih lah mas ya era itu. Iya pokoknya 600 ribu di tahun 80-an lah. Itu motor tuh masih beli dalam sebulan bisa ya? Bisa. Bisa banget. Harga motor kan gak nyaman segitu. Harga motor kan gak nyaman segitu. Iya, iya. Jadi... Begitu keluar... Itu semua orang bilang bodoh. Bodoh banget sih kamu udah kerja enak-enak. Loh... Kata siapa enak kan enak menurut lu. Bukan enak menurut gue gitu. Nah itu. Jadi artinya... Nah aku sebenarnya juga pengen membelajari hal-hal kayak gitu ya. Pada... Teman-teman mungkin anak gue juga. Bahwa memang setiap orang akan beda cap jempolnya. Kita hanya menjalankan. Gak bisa mengukur diri kita ke orang lain. Gak bisa. Bahkan... Saya tuh juga gak pernah pake pas depan. Gak pernah. Terus? Gak pernah. Ya menjalani aja gitu. Iya. Tapi mimpi ada gitu. Mimpi punya? Mimpi punya. Tapi bukan yang... Ini besok gimana gitu gak? Gak. Seperti kayak... Wah abis ini... Ya kabar tangan gak mungkin lah. Mas punya ini gak sih... Apa ya... Semacam ritual dalam tanda kutip ya. Dalam menulis lagu mungkin atau apa. Gak ada. Kayak... Maksudnya mencari tempat yang sepi atau... Gak ada. Kebanyakan lagu-lagu tulis di mana mas? Dari mana aja. Naik motor, naik bajaj. Jaman naik bajaj. Belakangan dimana nih? Kenapa? Kalau akhir-akhir ini gitu? Akhir-akhir ini paling... Kedepan rumah abis ngelap-melapai spa. Langkurang santai. Pegang gitar. Agu nulis. Enak banget hidupnya. Terus? Iya sering aja gitu. Bawa recorder gitu. Pake handphone gitu. Nadanya gitu. Gitu-gitu. Gitu aja. Kalau lagu di luar reggae... Banyak kan mas yang ditulis? Maksudnya emang ini... Kayaknya emang gak cocok nih kalau buat reggae atau apa? Sebenernya banyak kan. Saya udah mengerjakan beberapa album teman-teman ya. Salah satunya... Ada salah satu penyanyi cewek... Yang dalam kurun waktu dari bulan... Januari sampe Maret itu jadi satu album. 8 lagu. Itu hampir tiap... Itu mas yang bikin semua? Dari musik sampe... Dari lirik, lagu sampe musik. Jadi tinggal nyanyi aja. Itu termasuk... Bisnis sampingan gak sih mas? Sebagai produser, sebagai... Engga. Engga bisnis. Terus? Engga. Ya bikin aja. Karena waktu itu kan... Iya. Serius? Ih temenku soalnya bagus. Eh orangnya bagus sih. Enggalin dong. Enggobrol. 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 Aku masih penasaran tuh pengen bikin albumnya. Udah. Begitu niat pulang dari Australia bulan Januari. Enggak. Langsung nulis tuh. Berarti kayaknya mas Tony itu tipikal orang yang digerakkan dengan feeling gitu kali ini. Mas intuisi gitu ya. Maksudnya pasti banyak banget yang pengen dikerjain albumnya sama mas Tony. Tapi mas Tony lebih cenderung memilih yang kliknya itu gak bisa dijelaskan gitu. Kok kayaknya aku terperik sama yang ini. Gak bisa. Gitu ya kan? Dan gak ada motivasi bisnis. Gak ada. Gak ada. Ini kan baru-baru ini aku ngarep temen kita di yang ini nih. Hah? Apa namanya? Kobo Digital. Oh. Bluegrass Country. Oke. Bidah kan main banjo. Bikin lagu aja. Studio dirumah atau di? Di situ. Di yang tadi mas. Ya kalau dirumah ntar gak bikin lagu saya. Hahaha. Iya sih. Banyak musisi yang gitu. Iya. Dan itu memang pengalaman banyak menunggu gue gitu. Jadi, wah nanti punya studio asik nih bikin lagu. Gak ada. Makanya saya gak mau. Oke. Jadi dirumah melukis aja. Mas, momen terberat dalam hidup? Apa maksudnya? Gak ada. Hah? Gak ada. Waktu masih jatuh atau? Gak ada. Gak ada. Pas masa-masa itu pun Mas Tony ya menghayati situasi itu gitu ya. Keadaan itu gitu ya. Bukan yang. Gak tau hidup itu buat gue gak ada yang berat ya. Yang berat yang gimana ya. Gak ada tuh. Bener serius. Oke. Apa ya. Gue melakukannya ya realistis aja. Bahwa situasi gue lagi gini. Ya udah cari-cari keluarnya gimana. Gitu aja. Enggak mau gua gimana sampe, Enggak sabar. Insy'awah Sampe depan yaan. Karena menurut aku ya tadi itu bawa. Orang lahir, dirayain. Terus hidup pokok di terluntar-luntar, gimanas gitu. Bisa? Iya kan? Ini menginspirasi saya juga nih Mas. Iya kan. Iya. Dua sekarang orang punya anak lah. Wah digembirain. Oke. Terus sekarang masih hidup lahir. Gambira kok. Malah. Ya iya. Makanya di dalam musik regoku aku sering menulis juga tidak pernah menulis lagu yang cengenya. Optimis. Selalu menulis lagu yang semuanya lebih... Ada gak mas yang dari lagu jadi kenyataan? Maksudnya gimana nih? Ya maksudnya naif misalkan gitu. Dia menulis ingin masuk di TV, punya acara sendiri ternyata vokalisnya David kesampean tuh kayak gitu. Dapet acara sendiri gini-gini. Mas dari banyak lagu yang ditulis misalkan dulu tulis tentang apa terus kayak oh ternyata bener ya? Itu ada di buku Secret dong. Secret ya buku? Ya ada buku Secret tuh. Hampir semua mimpi-mimpi itu jadi nyata. Hampir semua lagu-lagu yang menginspirasi itu memang ada. Selalu ada begitu. Jadi memang sebelum baca buku itu lah aku sudah merasakan bahwa ada hal yang misterius ya. Hal yang misterius hanya by create kita. Masa depan kita tuh create kita. Makanya jangan mimpi yang celek. Harus mimpi yang bagus gitu. Jadi semua terjadi. Dulu zaman rata keluar, wah asik ini punya mobil buat nganggut alat nih. Belum depan beli mobil. Ya beneran itu. Beneran. Wah pengen beli best paan. Ke beli best paan. Jadi memang. Berarti waktu zaman mas ngamen apa segala macem mimpi mas udah besar ya? Mimpi ya mimpi. Aku yakin bakal nanti jadi orang yang seperti ini, musisi yang seperti ini. Mimpi untuk rekaman. Mimpi. Rekaman. Tapi kan stepnya udah dijalankan dong. Gak cuman mimpi ya itu tadi yang balik lagi ke. Stepnya apa? Bikin lagu. Oke. Aku dari awal dari semangat udah bikin lagu. Artinya buat aku. Kalau ini tidak menjadi sebuah patokan. Ya lu mimpinya gimana gitu. Gitu kan. Wah ya pok. Ini lagu sendiri asik nih. Bikin lagu. Oke. Ini ada salah satu cerita. Tahun 84. Ini lah. 84 atau? Ya 80. Jadi aku setelah rekaman anak-anak jalanan. Aku bikin grup country itu. Ada satu cerita. Aku punya lagu. Tak jual ke gelodok. Dijual? Dijual nih ceritain deh. Cik mau beli lagu gak? Lucu ceritanya deh. Dia mau beli lagunya di tokoan deh. Toko kaset deh. Beli lagu gak? Jual lagunya tapi kaset? Iya maksudnya di gelodokan. Oke banyak ini ya. Produser apa? Table rekaman juga ya? Juga dengerin doang. Langsung dengerin disitu. Oh boleh ya. Mau gue beli deh. Oke. Gue beli nih. Berapa? Waktu itu berapa? 24 ribu. 25 ribu? Iya. Tapi jaman segitu ya. Itu lumayan ya? Iya gede tuh. Apa maksudnya itu standarnya. Wah gak mau aku dibeli. Maunya aku yang nyanyi gitu. Oke. Terus? Maunya aku yang nyanyi. Aku yang bikin musiknya tuh. Kan saya gak kenal situ siapa. Waduh gitu ini? Iya. Saya gak kenal situ siapa. Yaudah gak bisa. Gak dijual deh. Temen gue nih. Godoh loh katanya. Ambil duitnya aja. Enggak. Prinsip mas ya? Iya. Gue tetep mau pengen nyanyi sendiri. Gue mau bikin musiknya sendiri. Apa? Itu 10 tahun kemudian. Aku bikin rambut gimbal. Oh. 10 tahun kemudian. Itu secret ya? Artinya kita sudah meng-create itu. Iya. Secara kosmik alam semesta mendukung. Iya. Mendukung. 10 tahun kemudian. Tahun 1995. Aku rekaman rambut gimbal dengan aransemen sendiri. Musik kita garap sendiri. Aku direct semua sendiri. Laguku semua sendiri. Aku yangnya sendiri. Jadi. Artinya kalau prespek ke belakang. Temen-temen itu akan begini. Oh iya ya? Iya. Temen-temen itu masih ada sekarang. Ya bisa dibilang mungkin itu. Ya semangat itu. Maksudnya. Ketika orang lain memakna itu sebagai hal yang menjatuhkan dalam hidupnya gitu. Tapi Mas Tony justru tetap menjaga spirit itu gitu. Ya itu memang kadang-kadang saya berpikir juga ini jangan-jangan bawaan norok juga. Maksudnya bawaan norok gini. Aku kalau dibuji atau dikritik itu bisa. Bisa apa namanya. Bisa. Kalau dikritik bisa lebih dibangun daripada. Beda. Kalau orang. Wah kamu gini gini. Oh mah aku malah. Pengen nunjukin siapa aku. Membuktikan. Kalau dibuji. Biasa itu. Biasa. Maksudnya. Pujian kan menjatuhkan. Biasanya kan bahaya gitu. Kalau nggak. Kita bisa membalansi di kita. Bahaya gitu. Oke. Bahkan banyak kan artis yang baru gitu kan. Tiba-tiba hidupnya glamor sama tetangga. Lupa. Jalannya udah keteknya udah bisulan gitu. Oke. Ya tapi itu biasa kan. Memang. Masing-masing orang aja. Mas Tony. Tadi sempet denger katanya. Manggung penakasatrum itu Mas. Itu gimana ceritanya Mas? Itu manggung di daerah Repok. Kalau nggak salah di lapangan mahkam ya. Oke. Itu tahun 2000 berapa ya. Lupa ya. Tapi jelas waktu itu hujan deras. Dari pagi sampai sore ya. Hujan deras dan itu belok semua kadanya. Terus saya masuk dengan sepatu copot. Dalam tenda. Semain terakhir. Itu masih gerimis. Itu ada bukti orang itu. Ada saksi hidup ya. Ada saksi hidup ya tuh. Oke. Nah. Kan kan nggak pakai sepatu kan. Udah naik nih. Nyeker ya. Naik ke atas. Aduh intro. Aduh intro lagu itu. Lagu Don't Worry tuh. Terang terang terang. Satrum. Satrum itu saya. Maaf saya ketawa nih Mas. Satrum itu lengket. Satrum itu lengket. Tapi saya sempat ngomong Strum. Ya temen juga. Penonton gimana? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma polisi. Terus dia nih. Di sekitar jangka berani orang juga. Bicara jatuh dari panggung. Dua meter yang segituan. Jatuh kelumpur. Dua meter lah ya mungkin. Jatuh kelumpur ke Rijing dulu kan. Tetangga. Sobek. Jatuh begini. Di lumpur. Terus temenku di atas panggung. Sempet ngabut kabel. Kan ke Strum juga dia. Waduh. Wah udah ya. Tapi nggak ada yang tahu. Temen-temen nggak ada yang tahu. Ada yang tahu beberapa aja yang di. Terus ngeliat Mas Tony jatuh atau gimana? Dikira aksi panggung atau? Enggak. Kan dia baru naik tangga. Oh belum sempat. Baru naik tangga baru intro. Di belakang speaker gitu. Yang liat ya polisi. Terus temen ini. Terus ada beberapa temen yang nggak tahu. Terus itu pas dicabut kan. Sadar. Panggung. Wabut tuh. Lumpurnya udah. Gitar juga lumpur semua kan. Naik. Begitu bangun. Tapi aku rasa nggak ada angkapan. Biasa aja gitu. Maksudnya nggak. Nggak rasa seperti. Habis kecelakaan lah. Cuman lumpur aja gitu kan. Pas naik panggung. Gimana mas gimana. Pada kemateran semua kan. Wah main, main, main. Udah. Langsung jadi gitar main. Enggak. Kan shock lah maksudnya. Enggak. Enggak. Ke atas panggung langsung. Langsung main. Ganti gitar akustik kan. Enggak takut lagi kayak. Aduh kan. Enggak. Udah biasa aja. Biasa aja. Nah itu kan sebelum aku tuh ada. Ada bander lagi tuh. Pakai aksi panggung yang api apa segala macem. Nah pas lagu. Lagu pertama kan. Ganti lagu nih ceritanya nih. Sekolah aku langsung gila malah. Itu ada anak yang. Eh. Yang apinya tadi mana. Suruh sini. Suruh sini. Udah aku langsung main gila aja. Itu kan. Udah main api aja. Lagunya pembeli sulap. Oh ini. Nyemburin apinya dulu. Makin gila. Oke. Pas pulang dari situ. Kan ada temanku yang nonton. Itu daerah situ kan. Kan-kan aku udah kotor semua. Ngabisin air dia aja. Satu bag mana. Satu bag mana itu habis sama gue. Buat bersihin. Buat bersihin. Oke. Itu salah satu momen di panggung yang paling edan tuh mas? Paling gila itu. Karena. Tahun berapa tuh mas? Kan dua ribuan lah. Dua ribuan kesini. Itu. Empat dua ribu buat. Tapi untung gak. Untung selamat deh mas Arsus mungkin. Ya kalau memang takdirnya lewat disitu ya lewat lah. Gitu aja kan. Pernah gak mas ada momen-momen kayak gitu lagi? Misalnya. Mengalami. Oh momen lucu-lucu banyak. Malah kemarin itu baru-baru aja itu. Alat hilang. Apa? Alat-alat dibok. Semuanya? Semua hilang. Semua? Iya. Tinggal gitarku sama ampli kecil. Wah. Sama kendang. Sudah itu aja. Satu mobilnya dicuri atau? Enggak. Dibongkar. Terus? Enggak. Terus mencerbon kan. Di kilometer berapa? Enggak. Tapi kan pada saat. Pada saat. Pada saat. Ada laporan kan. Kita lagi pas tempat istirahat ya. Yaudah. Oh di res area diambil? Di res area. Tapi beda dia mobilnya di tempat lain. Kita lagi di res area. Terus dapat laporan kan. Terus mereka mengucu gitu. Udah. Mas Tonny ngadepin gitu-gitu? Biasanya. Gak yang terlalu. Kan kalau aku membahayakan teman-teman secara mental. Berarti semua. Oh bener. Sebagai leader juga ya mas ya? Iya. Mas aku juga perhatiin. Mas Tonny itu main gitar gitu ya. Saya lihat brand gitarnya apa segala macem. Itu. Secara langsung saya mikir mas Tonny. Kesederhananannya juga bisa lihat dari situ gitu. Emang gak tertarik loh mas. Main gitar. Sebagai. Musisi gitu ya. Biasanya semakin karya naik. Gitar semakin mahal gitu. Mas Tonny. Oh bukan. Gimana maksudnya? Biasanya. Ya itu orang. Gitar itu juga orang bilangnya mahal. Gimana? Makanya gila mas. Ya. Gini ya. Mungkin. Apa ya. Sebenarnya kalau masalah itu kan tetap seneng ya. Tapi kan lebih kepada kadang-kadang kayak sekarang ini. Sekarang ini saya tuh ada gitar baru. Mahal ya? Dibilang mahal banget ya. Tapi ya untuk kelas menangnya mahal. Oke. Itu pun aku udah sejak April itu aku beli pas ulang tahun. Itu memang misteri juga kan. Gitar misteri. Karena pas ulang tahun. Ulang tahunku ke 58. Aku dapet gitar. Terus 3 tahunnya dibelakang itu ada tulisan 58. Oh. Terus aku belinya pas tanggal ulang tahun. 27 April. Oh. Nah itu belum itu. Belum aku pakai misalnya. Kenapa? Karena aku melihat. Belum pantas. Kenapa mas? Apa yang merasa gak pantas? Belum pantas dengan temen-temennya. Ngerti maksudnya? Ya kalau temen-temen lagi repot. Masak gua. Iya. Itu olah-olah rasa yang seperti itu. Prosesnya pasti pengendapan yang panjang juga mas. Untuk bisa tengah rasa terhadap sekitar gitu. Ya gak tau. Mungkin memang. Ya aku bilang tadi. Mungkin bawa anorok juga kali ya. Atau mungkin. Latihan yang begitu lama. Secara gak langsung. Melalui banyak-banyak hal yang kadang-kadang. Kadang-kadang udah nulis lagu. Bagaimana aku nulis lagu seperti ini. Jangan sampai aku seperti ini gitu kan. Artinya kan itu bisa menjadi sebuah kacaku lah. Perflexi. Jangan sampai bilang ngiritikin lagu korupsi. Tapi lu korupsi gimana. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya. Mas untuk proses kreatif itu sendiri mas. Dari album. Ada gak cerita-cerita yang menarik. Kayak ini lagu dibikinnya. Ya lucu lah gitu. Atau momen-momen nulis lagu yang gak terlupakan gitu. Banyak ya. Momen lagu yang gak terlupakan tuh sekarang lagunya lagi top. Lagunya lagi digandrin banyak orang. Jadulnya tertanam. Tertanam. Iya. Jadi aku nulis lagu di Wapres. Sekitar tahun 2005. Itu begadang. Ucap deras jam 4 pagi. Udah pada nongkrong gak bisa kemana-mana. Coba nongkrong aja. Jangan terus dimak belut-belut. Udah kan aku di tas. Selalu bawa buku kan. Oke nulis. Artinya kalau bicara itu aku kebayang di potretnya lah ya. Situasinya. Udah pagi jadi lagu. Nah untuk lagu cinta gitu-gitu. Mas Tony biasanya. Ini juga gak sih mas. Kayak penulis pada umumnya lah. Misalnya perempuan atau apa. Oh biasa. Itu biasa. Cuman kan mungkin. Mengaktualisasi kan. Mungkin caranya aja ya kan. Oke. Cuman kayak. Baru-baru ini dapet cerita dari temen. Wah. Dan saya tau persis. Pengalamannya dia. Iya. Saya tau persis ceritaan seperti apa. Jadi langsung. Stok udah berapa mas lagu? Sekarang ini? Ini kayaknya tinggal keluar aja nih. Tapi gak maksudnya total dari semua lagu yang mas tulis gitu? Oh masnya? Waduh seratus lebih. Seratus lebih ya? Banyak lagu yang ngilang juga. Banyak lagu gak dipakai juga. Banyak lagu buat orang lain. Tapi Pak Arsipan jelas mas maksudnya di. Nah itu. Itu kelemahan. Kelemahanku selalu di situ. Banyak coretan-coretan itu. Yang lama itu kan dulu. Zaman masih kos. Belum married apa. Selama itu kan. Masih berantakan lah. Oke. Tapi yang sempet diinget ya. Kita tulis lagi. Ada beberapa lagu juga. Aku dari zaman 90-an sampai sekarang gak albumin ada. Gak dipengen. Kenapa gak pengen lagu itu? Kalau aku mencoba flashback ke belakang. Berarti aku tidak akan ke depan. Nanti maksudnya. Oke. Jadi kalau aku hanya mengingat ke belakang. Aku tidak akan ke depan. Gak ngeliat ke depan. Tapi apal masih lagu-lagu itu? Maksudnya yang gak dirilis. Bisa ditulis lagi bisa. Apal banget belum? Enggak. Tapi kalau hanya ingat beberapa baik itu pasti. Ada gak sih mas kejadian yang membuat mas Tony tersentuh gitu? Misalkan ada penggemar yang datang dengan ceritanya atau apa? Ada. Apa mas? Salah satunya lagu Don Worry. Don Worry itu dulu inspirasi dari filosofis orang Jawa. Menerima yang Bandung. Itu menerimalah ya. Itu saat tulis. Waktu itu manajerku pergi ke Bandung. Awal-awal tahun 2004-an lah. Itu sebelumnya belum jadi. Pas ke teman-temannya pengusaha PSOF di Bandung. Dia merasa terpuruk. Oke. Memang lagi bank perut. Terus abis itu. Gue ngapain? Aku dengerin lagu ini. Aku lagi ngarep lagu. Mas Tauni nih. Abis itu dia bangkit. Bangkit dan suatu saat dia bilang, Aku pengen ketemu aku setelah. Setelah sekian lama? Setelah dia bangkit. Dia kembali normal lagi. Dia pengen ketemu aku. Oke. Akhirnya dia ke Jakarta. Bener-bener spesial paketan yang digunakan. Disitu aku merasa, Mas. Dia jeem tangan kan. Gara-gara lagu ini saya sekarang udah bangun. Oke. Dan akhirnya berhasil lepas dari keterpurukan itu, Mas. Akhirnya sekarang dia punya filosofis hidup lagi kan. Maksudnya bahwa Dia sudah gak perlu dikhawatirin lagi. Itu. Itu satu cerita yang bener-bener aku Bener-bener apa Berhadapan langsung. Iya. Kekuatan sebuah lagu itu, Mas. Iya. Mas percaya itu juga, Mas. Iya. Itu yang... Gila ya. Ternyata memang tujuan lagu buat CR itu bener, gitu. Oke. Ada benernya, gitu. Karena memang dari situ ternyata banyak orang tersentuh, gitu. Oh banyak, Salah. Cerita-cerita seperti itu. Kalau lagi ke daerah-daerah gitu, Pasti juga banyak, Mas. Iya, banyak-banyak. Banyak orang juga cerita-cerita gitu. Tapi kan biasanya kalau lagi situasi gak... Iya, bener. Itu kan beda momennya, ya. Kalau itu... Bener-bener ganteng banget, ya. Ganteng ke Jakarta, pengen ketemu aku. Terus pesan alaman, apa. Terus ngobrol, gitu. Manggung paling jauh apa yang mana, Mas? Sampai... Jayapura. Jayapura? Enggak. Cairns. Oh, Perancis. Cairns di Australia Utara. Oh, di Australia. Oke. Karena harus ke Sydney dulu. Baru ke Cairns 3 jam. Banyak gak, Mas, sampai sekarang yang orang-orang luar, atau mungkin dari jauh-jauh yang masih mencoba ngomong Mas Tony untuk me-apresiasi. Kan kayaknya sering ngomong penelitian-penelitian. Ya mungkin. Kalau... Sebenarnya kalau dari tahun berapa ya, seringkali banyak orang bikin tesis-tesis itu kan. Teman-teman mahasiswa bikin tesis. Lagu pernah dibikin tesis, Anak Jogja juga pernah. Terus ada tesis komunitas reggae juga pernah ada juga. Terus ada beberapa. Banyak lah. Udah ada mungkin 3-4 tesis yang... Tesis... Apa namanya... Cover juga ada. Oh, ini? Maksudnya cover album? Iya. Cover, terus... Yang menarik itu sebenarnya anak Jogja itu. Karena dia sekolah di etnomusikologi. Terus dia bikin tulisan yang waktu itu... tentang lagu pembali yang saya aransemen dengan kaya Indonesia. Iya. Iya. Makanya dikubang. Dia bukunya tebel. Baca. Apa ini sih baca-baca mas. Gak perlu mas tadi yang bikin ini. Itu teori ku aja mas. Ya, analisanya. Itu teori ku aja mas. Itu teori ku aja mas. Kalau kejadian di Block M ada yang menarik ya mas? Selama 3 tahun. Pasti banyak lah. Cuman yang... Gimana mas? Apalagi daerah sini rawan tawuran gitu-gitu kan. Ya banyak sih sebenarnya sih. Tapi ya... Apa mas? Gak terlalu ini. Tapi kalau sama... Ya... Yang model anak-anak nakal terminal gitu. Kenal semua sih? Dulu sempet? Kalau ngamen dulu aku punya ini sendiri dulu. Punya cara. Jadi kalau ngamen tuh kan penggaman banyak. Jadi kalau ngamen tuh... Sudah. Orang yang makan sudah. Kan gitu-gak gitu. Kalau kita gak ngamen. Aku bertiak ke teman-teman. Gak mas. Gratis. Oh gitu? Gratis. Tapi yang kita main sebaik mungkin kan. Ya di situ kita bisa tahu orang itu punya duit teman kan. Begitu kita main sebaik mungkin dengan kur yang baik gitu kan. Terus begitu main gitu kan. Kalau yang punya duit itu malah langsung minta lagu lagi. Padahal tawannya bilang gratis. Tapi yang gak punya duit bener ya udah habis gratis ya kita pergi. Bener kan? Gak punya duit gitu. Tapi yang punya duit rata-rata gitu. Bahkan akhirnya diajak makan. Oh sering gak gitu? Ngasih duitnya malah dibawa meja. Maksudnya... Gak enak gitu. Karena mungkin mengapresiasikan. Apa aja mas playlistnya dulu waktu ngamen di terminal? Oh banyak. Banyak. Lagu-lagu... Ya termasuk Kansas. Terus lagu-lagu. Bertiga itu udah mulai lakukan. Bugres, Pitao. Lagu sendiri tapi udah pernah? Oh iya iya. Lagu sendiri iya. Karena itu kan buat selingan aja kan. Gak banyak lagu. Jadi seringkali paling buat selingan aja. Gak laku Indonesia lagi sendiri. Mas kayaknya kalo saya liat mas Tony adalah salah satu orang yang cukup gak terlalu mengurusi isu-isu soal pembajakan gitu mas. Sebenernya beberapa hal pernah. Pernah juga ya. Tapi kan pada akhirnya karena aku pernah juga mengkasuskan satu kasus karaoke juga pernah. Sampai ke Polda kan segala macem. Tapi setelah itu adem. Aku sama temen-temenku kan banyak temen-temen pengacara yang bantu. Gimana nih kini? Wah gak ada perkembangan mas. Ya udah gak apa-apa. Iya maksudnya kenapa tuh mas gak? Mas saya liat waktu itu cukup banyak di media juga gitu. Ya tapi kenyataan hidup, kenyataan hukum di Indonesia masih seperti itu. Terus kita harus gimana? Artinya kan ya kita coba untuk melakukan langkah terbaik menurut kita aja kan. Artinya kan kita, ada orang bilang, wah kalo udah ini gue gak akan main musik. Loh main musik itu bukan masalah itu. Main musik itu passion gitu. Main musik itu panggilan. Jadi apapun yang dilakukan orang yang memang, kalo memang orang itu memang bakanya jadi maling ya maling gitu. Gitu aja. Gitu aja gampang gitu kan. Tapi kalo kamu sebagai musisi atau sebagai pencipta lagu. Gara-gara itu kamu tidak menciptakan lagu, menurut aku mus pro itu. Itu artinya kamu sudah, sudah. Tujuannya udah beda ya? Iya udah beda. Iya udah beda. Jadi kalo bikin lagu, bikin lagu aja. Rekaman, rekaman aja. Soalnya orang seneng apa gak seneng bukan urusannya. Orang baca, mau baca. Bisa aja. Tapi kalo kita masih bisa untuk memperingatkan, kita peringatkan. Kalo enggak ya gak apa-apa juga. Kan gitu. Maksudnya bahwa tidak harus hal yang apa. Terlalu apa ya. Karena kan orang beda-beda. Orang gak mampu. Mungkin kayak lagu hukum aja dibaca orang. Terus akhirnya laku. Kalo secara hukum mungkin dia salah. Tapi kalo kita gak sempat menegur secara hukum. Kalo ternyata, ternyata kita juga bisa ngasih rejeki ke orang itu. Ternyata ini kan ada tegutup. Artinya kan, ya siapa tau aku lupa sota kau. Pada akhirnya kembali lagi ke prinsip-prinsip yang seperti itu ya mas. Mas, mungkin ini udah di akhir ngobrol-ngobrol kita. Ini udah mau maghrib juga. Satu pesan mas ketika melihat, yang melihat ini 10 tahun atau 20 tahun mendatang melihat video wawancara kita ini. Mas, reggae Indonesia di masa depan yang ada di pikiran Mas Tony akan seperti apa? Di pikiran saya reggae masa depan itu tergantung pada pelakunya. Artinya kalo para pelakunya tetep eksis di musik itu sendiri dan menulis lagu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi kan musik itu tidak akan ada makanya. Apapun jenis musiknya sebenarnya. Dan jangan sampai kehilangan identitas sebagai seorang Indonesia itu tadi Mas Tony? Iya. Karena lebih kepada bahwasannya yang perlu dibangun itu terutama spirit, semangat. Oke. Itu jangan sampai redup. Oke. Oke Mas Tony, makasih banyak. Mas apa? Dan ngindul. Semoga sehat selalu. Masih banyak sebenarnya ya. Thank you Mas Tony.